Dikatakan Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Arahim, usai menghadiri penyampaian refleksi capaian tribulan terakhir aparat kepolisian di DPRD Kota Bogor, Kota Bogor masih kekurangan sebanyak 40.000 vaksin. Nantinya vaksin tersebut diperuntukkan bagi tenaga pendidik, nakes, pelayan publik, dan lansia. Sementara hingga jelang dibukanya kembali pembelajaran tatap muka atau PTM Juli mendatang, tenaga pengajar atau pendidik baru sebagian kecil yang telah dilakukan vaksinasi dari sebanyak 6.000 sasaran. Namun begitu Wakil Wali Kota Bogor optimis, vaksin telah dipersiapkan oleh pihak Kementerian Kesehatan dan akan dikirim sesuai dengan kebutuhan. Kalau arahan pemerintah pusat kan persiapan untuk Juli 2021 ini, tetapi kita lebih prefer bahwa seluruh tenaga pendidik ya, termasuk para stakeholders di lingkungan pendidikan memperoleh dulu vaksin. Ya jadi paling tidak setelah seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan memperoleh vaksin, baru kita lebih tenang lah untuk melaksanakan pendidikan tatap muka di bulan Juli 2021. Sekarang ini kan tenaga pendidik baru di sektor perguruan tinggi saja, yang untuk SD, SMP, SMA, prosentasinya masih kecil dan itu parsial, karena memang misalnya mereka masuk kelompok-kelompok tertentu ya, misalnya juga mereka bagian dari ASN dan sebagainya. Tetapi masih kecil lah. Sementara itu kasus positif COVID-19 di Kota Bogor cenderung terus menurun. Kapasitas tempat tidur yang terisi saat ini hanya sekitar 30% saja dari seluruh rumah sakit. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.